Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan lima lima channel motor ya kali ini ada motor scoopy nah motor scoopy itu masalahnya kayak gini teman-teman saat di kunci kontak terus ini kan udah nyala nih ya nyala ya nah lampunya itu nggak nyala sama sekali teman-teman lampunya nggak nyala ya ini nggak nyala kita coba tekan tombolnya ya ini tombolnya kita tekan sini nya juga nggak nyala Hai Oke karena lampunya nggak mau nyala kata yang punya sih lampunya itu belum lama diganti tapi ini udah mati lagi jadi simak terus ya teman-teman Oke sekarang kita lepas bagian depannya ya teman-teman nah cara melepas cover depan pada lampu scoopy itu caranya begini teman-teman ini bautnya lepas semua dulu baut sininya juga lepas sininya lepas terus kita tarik teman-teman kita tarik ke atas ini terus tarik ke depan setelah aku buka kayak gini sekarang kita cek bagian crop lampunya ya teman-teman peteng kita cek bagian peteng lampunya ini kalau udah terlepas kalau teman-teman bisa lihat kalau teman-teman bisa lihat ininya tuh kebakar teman-teman Iya sampai kayak gini kabelnya kebakar kayak gini Oke sekarang kita cek ya teman-teman ini kita pakai test pen caranya kita tinggal taruh disini terus ininya kita cek nyala ya teman-teman ini nyala terus jarak jauhnya nyala kalau minusnya ini bagian minyaknya nyala juga nyala ya Oke berarti kemungkinan karena ini terbakar jadi cuman gosong atau karaten teman-teman coba kita goyang-goyang nah ini nyala ya teman-teman ini sekarang nyala oke ternyata yang bermasalah itu karena peteng lampunya itu terbakar teman-teman nah bagian soket main atau soket masanya itu terbakar jadi dia tidak konek ya teman-teman nah karena ini karatan karena sininya ini cuma karatan kita bersihkan saja teman-teman kalau tinggal bersihkan bulannya teman-teman cara melepas bulannya itu kita tinggal lepas ini kayak gini terus ini kita tekan nah ini ya teman-teman ini kita amplas sebagian sininya amplas ya sampai bersih kayak gini ya teman-teman ini ada bersih ini bersih ini bersih ini sininya juga dalamnya sudah bersih bersih semua ya sekarang kita tinggal pasang kembali ini ya pasang kembali cara cara pasangnya itu yang kaki ini di atas teman-teman kayak gini ya terus ininya kita tekan masukkan kayak gini terus ini tutupnya kita pasang kembali nah sebelum dipasang ini kan terlihat longgar banget kan teman-teman yang menyebabkan jadi terbakar itu karena soket ininya terlalu longgar jadi dia pas kepasang kesini enggak kenceng nah pas ada aliran listrik dia jadi gejret-gejret teman-teman bahasa Indonesia nya apa ya konslet seperti konslet jadi lama-lama si pitingnya ini atau si atomnya ini jadi panas dan terbakar ya teman-teman nah cara mengatasinya biar nanti tidak terjadi percikkan api lagi yang membakar apa ini soket atau piting lampunya ini kan terlihat longgar Nah kita pakai apa ini namanya tang tekan kayak gini tekan juga yang sini kalau enggak di di apa ini dipersempit kayak gini itu nanti dia enggak kenceng lagi teman-teman jadi ada semacam itu loh antara nempel dan tidak jadi dia tertutup gitu semoga teman-teman paham ya nah ini kita kasih anti karat anti karat ya teman-teman anti karat khusus untuk soket setelah itu kita pasang lagi nah ini ya coba kita tes sekarang kita tes nyalakan nyalakan ya nah ini udah nyala udah nyala biar memastikan benar-benar enggak beko lagi atau enggak rewe lagi kita goyang-goyang goyang domret jika perlu biar tahu ini udah benar-benar konek apa belum biasanya kalau enggak konek itu sininya kalau dipegang panas teman-teman kayaknya udah normal ya ini kita goyang-goyang juga udah enggak mati coba di jarak jauh nah ini udah normal ya teman-teman oke ya teman-teman saya rasa cukup segini dulu ini cuman sekedar saling share biar teman-teman paham bahwa matinya lampu pada sepeda motor itu belum tuntuk bolanya yang putus oke ya teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat tolong di-share ya teman-teman salam 55 channel motor mantap mantap